Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mamadin Kitchen Dan hari ini saya akan membuat mie goreng menggunakan mie instan Dan langsung saja ini dia bahannya Saya menggunakan bawang putih yang sudah saya haluskan 3 siung 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram Dan untuk sayurannya sesuai selera ya Di sini saya menggunakan mushroom, brokoli, wortel, dan kusa atau zucchini Saya juga menggunakan sosis dan kol Kemudian indomie instan Bismillahirrahmanirrahim Sekarang lanjut saja saya akan memanaskan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng Kita panaskan dulu Dan sekarang kita tumis bawang putih yang tadi sudah kita haluskan Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih ukuran kecil ya Kita tumis sampai harum Sekarang kita masukkan sosis yang sudah saya potong-potong Ini sosisnya bisa direbus dulu sebentar ya Atau kalau mau direbus tidak apa-apa karena kita akan tumis sampai matang Kita aduk sampai aroma dari bawang putih ini menyerap Baru kemudian masukkan mushroom Ini sesuai selera juga ya Kalau tidak suka mushroom tidak apa-apa jangan ditambahkan Kita tumis sampai mushroomnya layu Apinya api sedang ya Baru kemudian sekarang saya masukkan brokoli Kita masukkan lalu kita aduk sampai merata Nah ini aromanya harum banget ya Nah brokolinya sudah mulai agak layu Ini sudah mulai layu ya Sekarang kita masukkan sisa sayurannya Wortel Zucchini Kita masukkan Kita biarkan dengan api agak besar ya Ini paprikanya juga saya masukkan sekarang Kemudian kol Nah apinya kita besarkan sedikit Biar sayurannya ini tidak mengeluarkan air Lalu saya tambahkan dulu Bumbu dari indominya ya Saya gunakan satu bumbu dulu Satu paketnya Biar rasa bumbunya meresap ke dalam sayuran Kemudian kita aduk merata Ini sayurannya jangan sampai terlalu lembek ya Jadi apinya dibesarkan Biar tidak mengeluarkan air Jadi nanti ini sayurannya ini tetap segar Kelihatan warnanya tetap segar Tapi tidak lembek ya Nah seperti ini Sosis dan mushroomnya sudah matang Kemudian sayurannya juga sudah Mulai matang Sekarang kita sisihkan Dan disini sudah saya panaskan air Untuk merebes indominya Bismillahirrahmanirrahim Kita rembes indominya Ini kebetulan saya menggunakan Indomi kuah ya Saya tidak menggunakan Indomi goreng Tapi ini menggunakan mie kuah Nah ini direbusnya Jangan terlalu lembek ya Jadi ini Ya cukup 3-4 menit saja Lalu kemudian kita saring Kita tiriskan airnya Seperti ini Baru sekarang saya akan tambahkan 1 sendok makan kecap asin Dan 1 sendok makan minyak goreng Nah ini saya campur disini dulu indominya ya Dengan kecap asin dan minyaknya Biar indominya tidak Menggumpal Ini kita Kelihatan ya Indominya jadinya tidak terlalu Lembek tadi Dan ini sayur yang tadi sudah kita sisihkan Sekarang Saya akan tambahkan Sisa dari kecap asin Dan Saus tiramnya Kita masukkan sekarang Oke Nah baru kemudian kita masukkan Mie nya yang tadi Lalu kita aduk Sampai semua tercampur merata Nyalakan apinya Dengan api kecil Cenderung Agak sedikit Lebih besar ya Maksudnya di low-low aja ya Nah ini Kita sambil aduk Dengan api kecil Biar semua tercampur merata Kelihatan sayurnya juga Masih segar Tidak terlalu lembek ya Hmm Ini enak banget Ini kesukaan Anak-anak disini Kalau mau ditambahkan Kecap manis juga Silahkan ya Tapi disini Kurang begitu suka Kalau makanannya Terasa agak manis-manis Jadi disini itu Lebih baik pedas ya Nah ini sudah Tercampur merata Dan kita Matikan apinya Mie gorengnya Sudah siap Untuk disajikan ya Ini kelihatan Mie nya Tidak terlalu lembek Tidak terlalu keras Jadi ini pas banget Dan sayurannya juga Kelihatan masih segar Tapi sudah matang Tapi Rasanya itu Kalau digigit itu Masih Krispy Nah ini dia Mie goreng Dari Mie instannya Sudah Siap Bisa dihidangkan Dengan bubuk cabai Atau Acar cabai Terima kasih Sudah menonton Videonya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan untuk video selanjutnya Dan untuk video selanjutnya Saya akan membuat Biryani Udang Nah biar Tidak ketinggalan Video selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan Nyalakan lonceng Notifikasinya ya Biar kalian Biar kalian tidak ketinggalan Tiap saya mengupload Video terbaru Sampai jumpa